Selamat datang di channel belajar statistik. Kali ini kita bahas mengenai uji chi-square k-sample pada statistik non-parametrik. Sekarang masuk kepada fungsi dan syarat dari uji chi-square k-sample. Uji chi-square k-sample merupakan perluasan dari uji chi-square untuk kasus 2-sample. Datanya tidak berhubungan atau independen, diambil secara random dari populasi yang berbeda, digunakan untuk menguji hipotesis komparatif lebih dari 2-sample, dan digunakan untuk data berskala diskret dan nominal. Selanjutnya, metodologi. Berikut merupakan hasil observasi dari sebanyak k-sample 1 sampai dengan 4 yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Cara menghitung Eij, yaitu Eij sama dengan sigma baris dikali sigma kolom dibagi total. Lalu, gunakan formula chi-square sebagai statistik uji di mana chi-square sama dengan sigma-sigma Oij dikurang Eij kuadrat per Eij. Dimana Oij merupakan frekuensi hasil observasi pada baris ke-i kolom ke-J, Eij merupakan frekuensi yang diharapkan pada baris ke-i kolom ke-J, I banyaknya kolom 1 sampai dengan R, dan J banyaknya baris 1 sampai dengan K. Prosedur Yang pertama, tentukan H0 dan H1. Yang kedua, masukkan frekuensi-frekuensi hasil observasi. Yang ketiga, hitung uji statistik. Yang keempat, bandingkan chi-square dengan chi-square tabel. Yang kelima, chi-square lebih besar dari chi-square tabel, maka tolak H0. Jika nilai V-value kurang dari alpha, maka tolak H0. Dan, buat kesimpulan dari sampel yang telah diambil. Sekarang, kita masuk ke contoh soal. Seorang peneliti ingin mengetahui proporsi asal daerah mahasiswa di sebuah perguruan tinggi berdasarkan angkatan masuk mahasiswa tersebut ketika masuk ke perguruan tinggi tersebut. Dengan alpha sebesar 5%, hitunglah apakah proporsi mahasiswa dari 5 daerah, yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua adalah sama untuk setiap angkatan. Berikut adalah datanya. Ditampilkan tabel 1.1, yaitu tabel sampel jumlah mahasiswa berdasarkan angkatan dari 5 daerah di Indonesia. Jawaban Langkah pertama, kita tentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Hipotesis 0-nya, yaitu, proporsi mahasiswa dari 5 daerah adalah sama untuk setiap angkatan. Dan hipotesis alternatifnya, proporsi mahasiswa dari 5 daerah tidak sama untuk setiap angkatan. Selanjutnya, langkah kedua. Kita tentukan nilai ekspektasi dari setiap elemen. Nilai ekspektasi yang disimpulkan dengan E, I, J, yaitu perkalian dari jumlah elemen pada baris ke I dikalikan dengan jumlah elemen pada kolom ke J, kemudian dibagi dengan total elemen. Untuk memudahkan penghitungan, nilai ekspektasinya bisa kita tuliskan di sebelah kanan nilai observasi seperti pada tabel berikut. Langkah ketiga, menghitung statistik uji. Statistik ujinya, yaitu chi-square sama dengan sigma-sigma Oij min Eij dikuadratkan per Eij. Jika dijabarkan, hasil chi-square hitungnya, yaitu sebesar 20,155. Lalu, nilai chi-square tabel dengan alpha 5% dan derajat bebas sebesar 12 yang diperoleh dari banyaknya baris dikurang 1, dikalikan dengan banyaknya kolom dikurang 1 adalah sebesar 21,03. Karena chi-square hitung kurang dari chi-square tabel, maka keputusannya adalah gagal tolak H0. Sehingga, interpretasinya adalah dengan tingkat signifikansi sebesar 5%, maka dapat dinyatakan bahwa terdapat cukup bukti untuk menyatakan proporsi mahasiswa dari 5 daerah yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua adalah sama untuk setiap anglatan. Sekarang, akan dilakukan penghitungan dengan SPSS. Buka halaman Variable View untuk mendefinisikan variable data. Untuk data daerah, pilih tipe string karena akan menggunakan skala data nominal. Gunakan fungsi Value Labels untuk mempermudah saat pengisian data nanti. Untuk data angkatan, pilih tipe string karena akan menggunakan skala data nominal. Gunakan fungsi Value Labels seperti sebelumnya. Untuk data frekuensi, pilih tipe namodic, kemudian tentukan desimal 0 karena bilangan bulan. Dan pilih skala data diskret. Terima kasih telah menonton! Agar data frekuensi memiliki bobot, pilih menu data, klik wait case, lalu wait case by frekuensi, kemudian klik OK. Pilih data daerah untuk close dan data angkatan untuk color, klik menu statistik, centang pada kaya square, klik continue, lalu OK. Dilihat dari outputnya, p-value yang diperoleh sebesar 0,064. Karena lebih besar dari nilai alpha, maka kesimpulannya adalah gagal tolak H0. Sekarang, kita lakukan penghitungan dengan menggunakan aplikasi RStudio. Langkah pertama, kita masukkan data data yang ada di tabel di soal ke dalam suatu bentuk matriks. Sebelumnya, datanya sudah saya copy, dan jangan lupa menambahkan end row-nya sama dengan 5. Kita cek tabel 1. Nilainya sudah sesuai dengan tabel yang ada di soal. Langkah berikutnya, kita memberi nama dari atribut baris dan atribut kolom dari tabel 1, dimulai dari atribut baris. Dan dilanjutkan dengan atribut kolom. Kemudian, kumpulan dari atribut baris dan atribut kolom, kita beri nama. Dimulai dari kumpulan atribut baris, kita beri nama daerah, dan atribut kolom, kita kosongin. Selanjutnya, kita cek lagi tabel 1. Hasilnya sudah sesuai dengan tabel yang ada di soal. Kemudian, sebelum dilakukan pengujian, kita tuliskan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Selanjutnya, dilakukan pengujian, kita tuliskan hipotesis 0 dan hipotesis 0 dan hipotesis 0 dan hipotesis 0 dan hipotesis 0. Selanjutnya, dilakukan uji chai-square dengan fungsi chai-square.test. Kita masukkan tabel 1. Outputnya yaitu chai-square 20,155 sesuai dengan penghitungan secara manual dengan derajat bebas 12 dan p-value-nya yaitu 0,06421. Karena p-value 0,06421 lebih besar dari nilai alfa 5%, maka keputusannya adalah gagal tolak H0. Sehingga, proporsi mahasiswa dari 5 daerah adalah sama untuk setiap angkatan. Terima kasih telah menonton!